Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Ahli Parlimen Kepong, Lim Lipeng, mempertikaikan kenyataan Presiden Parti, PAS, Abdul Hadi Awang yang menggesa orang Melayu di negara ini supaya tidak terpedaya dengan naratif palsu DAP. Lim mempersoalkan sama ada PAS juga terpengaruh dengan naratif palsu ini apabila parti itu bekerjasama dengan DAP dua kali pada masa lalu. Hadi harus memberikan jawapan jujur kepada kita karena sejarah seolah-olah memberitahu kita bahwa PAS menumpang parti politik lain untuk mencapai agenda politiknya sendiri. Dan dia juga harus menjawab, kita sama ada PAS turut terpengaruh dengan apa yang dikatakan naratif palsu ketika dua kali bekerjasama dengan DAP, kata Lim dalam satu kenyataan hari ini. Lim turut menyorot sejarah PAS bekerjasama dengan parti lain yang menurutnya untuk kepentingan sendiri sebelum meminggirkan sekutu mereka. Pemimpin DAP itu juga berkata bahwa PAS adalah sebahagian daripada barisan alternatif yang ditubuhkan pada 1999 sebagai barisan pembangkang menentang BN bersama-sama dengan DAP dan PKR. Bagaimanapun gabungan ini berpecah dua tahun kemudian apabila PAS dan PKR masing-masing membawa haluan di negeri yang ditabir PAS. PAS kemudiannya bergabung semula dengan PKR dan DAP untuk membentuk Pakatan Rakyat pada 2008 semasa kemuncak gerakan reformasi pimpinan Anwar Ibrahim. DAP sangat bersikap terbuka terhadap PAS menerimanya sebagai rokan kongsi. Itulah saat-saat kami menikmati hubungan kerja yang baik dengan ahli PAS karena kami tidak melihat orang Melayu sebagai ancaman. Namun era bekas Mursidul Ampia PAS, Nick Aziz Nikmat berlalu dan Hadi mengambil alik jawatan Presiden PAS hubungan itu kembali menjadi keru. Sekali lagi PAS yang meninggalkan Pakatan Rakyat membawa kepada pembubaran gabungan itu pada 2015, kata Lim.